Makanya Pak Anies itu luar biasa karena dia bisa meng-cover mereka juga dengan bahasa itu, bahasa simpel itu. Dengan dia menuju jamnya dan kemudian ada contohnya. Jadi saatnya berubah itu dia kepada semua orang. Kemudian pengamat mengatakan gini, kode Anies jadi presiden. Ini karena Pak Anies pake pakaian kemarin yang satu-satunya pake dasi cuman ini. Itu di ujung itu. Pengamat muda menilai Anies sangat siap untuk dilantai sebagai pemimpin negara. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi di channel kewarasan ini. Dan Alhamdulillah sudah ada orang warasnya yang berkabung dengan kita disini. Shagan dan Nainggolan. Assalamualaikum, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Iya, waras disini waras bukan sehat. Sehat dan waras. Sehat dan waras. Ada perdebatan di debat kelima yang sebagian orang mengatakan kurang sekali retorika yang berkembang. Tapi ada substansi yang menurut saya penting dan harus dimengerti oleh orang banyak. Dan juga ada bahasa simbol dikeluarkan. Saya gak tau apakah yang lain calon presiden itu memahami dan juga masyarakat memahami. Ini mas Anies bilang, dia lihat kejam. Bagi kebanyakan orang, itu tidak dimengerti. Shagan dan sendiri nangkep itu gak sih? Iya, saya melihat itu waktu dia lagi paparan visi-visi itu. Ya, di KPU ya kemarin. Debat capres itu. Itu memang yang dimaksud dengan inklusif itu, itu. Kan temanya kemarin ada tema. Ada inklusif ya. Inklusif. Inklusif itu kan no one left behind kata orang kan. Tidak seorang pun tertinggal. Nah bagaimana kalau orang misalkan yang dia tidak bisa bicara. Kelompok-kelompok di fable yang ini, tunarungu apa itu. Itu bagaimana cara Anies menyampaikannya kan gitu. Makanya Pak Anies itu luar biasa karena dia bisa meng-cover mereka juga dengan bahasa itu, bahasa simbol itu. Dengan dia menunjuk jamnya dan kemudian ada contohnya. Jadi saatnya berubah itu dia kepada semua orang. Itu luar biasa. Oke, dari bahasa simbol kemudian kita muncul diskusi dengan beberapa isu. Apa yang menarik di isu soal kesehatan? Soal pendidikan dulu dah. Pendidikan itu jadi penting tuh. Pendidikan itu jadi... Kalau Pak Anies itu kan udah menekankan. Inti daripada inti persoalan itu adalah kesejahteraan guru. Dia ingin guru itulah pusat dari perubahan untuk urusan pendidikan ini. Itu dulu nomor satu. Dengan adanya guru yang sejahtera dan lain-lain. Kemungkinan besar semua apa namanya masalah-masalah kualitas, kemampuan guru untuk mengajar dengan baik. Itu bisa diselesaikan. Yang kedua pendidikan itu tidak boleh dianggap sebagai kos. Oleh sebuah negara. Jadi dia harus pendekatannya investasi. Jadi human investment. Human investment ini adalah bagaimana melihat bahwa itu bukan kehilangan ketika kita anggarannya itu besar yang diberikan kepada dunia pendidikan. Nah Pak Anies kan menyinggung kemarin kritiknya itu pada soal kampus ITB itu dan berbagai kampus sudah mulai. menyambungkan mahasiswa kurang mampu atau mahasiswa yang kesulitan keuangan karena dia pada saat perjalanannya orang tuanya mungkin meninggal, orang tuanya mungkin pensiun dan lain-lain menjadi dia kurang mampu. Itu dikaitkan dengan pinjol, pinjaman online. Itu yang kasus ribu di ITB sekarang. Kenapa itu Pak Anies bilang gak boleh? Karena mereka itu harus sekolah dengan benar gak boleh terganggu dengan urusan-urusan masalah finansial pada saat mereka konsentrasi menimba ilmu itu. Jadi itu seperti jaman dulu, sebenarnya jaman Pak Harto sih banyak sekali tong job-tong job sosial untuk pendidikan itu diberikan ya. Biasa-biasa siswa dan lain-lain. Nah ini sebenarnya sekarang aneh komersialisasi ini. Jadi dikritik oleh Pak Anies disitu soal pendidikan. Ini ada 5 Anies. Anies sebut kesejahteraan guru kunci. Ya, saya pikir kalau itu karena dia itu dunia-dunia guru kan. Dia guru, ibunya guru, bapaknya guru kan gitu ya. Jadi Pak Anies ini memang kalau udah soal guru-guru ini dia memang udah sensitif ya pada dirinya sendiri udah. Dan kemudian dia baru pulang dari Amerika juga gerakan pertama yang dilakukan adalah gerakan guru mengajar. Indonesia mengajar. Indonesia mengajar. Yang mengirim anak-anak muda sebagai guru-guru di daerah-daerah terpencil ya. Saya baca pengalaman mereka yang ada di pulau-pulau di mana? Di Maluku, ada yang di Aceh, di daerah-daerah terpencil. Anak-anak muda ini berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang susah dijangkau dengan sistem negara yang sulit lah. Nah itu saya pikir Pak Anies sudah luar biasa ya dalam dunia pendidikannya. Dia jauh di atas kandidat lainnya. Nah kemudian di Jakarta Pak Anies kan udah jelas kalau Jakarta karena skalanya ekonominya besar. Waktu itu dia banyak sekali bereksperimen soal pendidikan. Bahkan dia bereksperimen dunia pendidikan ini bagaimana menciptakan sekolah itu jeronet school. Jeronet school itu kan sekolah-sekolah seperti di luar negeri ya. Itu sekolah-sekolah yang bebas dari polusi gitu. Jadi sampai ke situ. Nah kemudian kalau sekolah-sekolah yang bagaimana yang secara umum. Dia memberikan hampir ratusan ribu ya makanan untuk ini apa namanya siswa-siswa itu. Yang Pak Prabowo baru mau mencontoh dengan memperkuat gizi anak-anak itu ya. Pak Anies sudah melakukan itu. Bahwa ada intake yang kurang dalam nutrisi anak-anak sekolah itu yang udah diperiksa 15% kekurangannya. Itu yang disupport oleh Pak Anies selama gubernur. Jadi Pak Prabowo baru berjanji Anies sudah menjalankan. Ya memang kerepotan dari Pak Prabowo kemarin kan dia tidak punya sukses story. Kalau Pak Anies dan Pak Ganjar dia sudah punya sukses story. Karena mereka ngomong kemarin itu kan by experience. Ya kan mereka sudah melakukan itu bersama pengalaman kemudian skalanya mau ditingkatkan. Dan inovasinya pasti akan dilakukan. Skala Pak Ganjar dulu itu adalah seribu terliun pada saat 2022 PDRB-nya. Jadi Jawa Tengah itu PDRB-nya produk domestik regional brutonya itu kan seribu terliun. Dan dia tidak memerintah penuh. Karena ada wali kota-wali kota bupati yang itu sifatnya dia tidak bisa kontrol langsung. Pak Anies ini di 3 ribu terliun waktu itu PDRB-nya. APBD-nya sekitar 85 triliun rata-rata ya. Tapi PDRB yang dia kelola sejakarta ini dengan polisi dan lain-lain itu 3 ribu terliun. Pada saat itu 2022 itu, ini contoh cuma tahunnya aja ya. Itu 19 ribu terliun Indonesia punya GDP, PDB kita. Jadi Pak Anies ini sudah melakukan itu dalam skala yang cukup besar. Kalau skala penduduknya itu kan lebih besar dari penduduk Australia, lebih besar dari penduduk New Zealand, lebih besar daripada penduduk apa namanya negara-negara Norwegia dan lain-lain. Jadi Pak Anies sudah dalam skala yang cukup besar. Belum lagi dia ini sebagai penjaga dari Botabek-nya itu. Megapolitan ya. Maksudnya dia sering kerjasama dan lain-lain. Jadi kalah lah mungkin Pak Prabowo yang tidak punya pengalaman dan Pak Prabowo cuman membangga-banggakan dia pernah di universitas pertahanan dan lain-lain. Itu kan eksperimen yang cuman sedikit ya di lapisan universitas aja. Tapi pernah juga lah di Pangkostras sama di Panglima Kopassus kan. Ya gak ada pendidikan, maksudnya gak ada pendidikan. Ini kan bicara kemarin itu kan dunia ini kemarin dari 6 tema itu. Ya itu disebut dengan social development. Ya pembangunan sosial. Ya itu kerjaan gak mungkin Menteri Pertahanan atau tentara itu terlibat dalam urusan itu. Tentara urusannya pertahanan. Baik. Tapi kalau mau dilihat dari Sumpah Saganda ini sebenarnya beberapa hal penting yang harusnya dibahas. Satu, pendidikan itu adalah janji pendidikan republik ketika pendidikan Indonesia sesuai alinnya keempat. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu janji republik. Jadi kalau ngomong pendidikan sebenarnya kita sedang menjalankan amanat dan mandat konstitusional. Bagian pertama itu. Terus kedua ada paradigma pendidikan yang juga harus diselesaikan. Kalau mencerdaskan kehidupan negara itu, kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab negara. Harusnya masyarakat jangan dibebani untuk membiayai pendidikan itu. Terutama untuk mesejahterakan kehidupan guru. Dan bukan hanya itu saja. Harus memastikan bahwa guru-guru yang mengajar itu memang punya ilmu pedagodik. Sehingga dia memang betul-betul punya kompetensi dan kapasitas untuk itu. Harusnya kan ada disitu tuh. Walaupun sekarang kan perguruan-perguruan tinggi dibebankan untuk membiayai dirinya sendiri. Akibatnya itu. Biaya pendidikan mahal, pinjol melebar kemana-mana. Jadi ada isu itu sebenarnya. Dan itu sebabnya sebenarnya paradigma pendidikan juga harus dibahas tuntas. Tapi yang paling menarik adalah dalam diskusi pendidikan itu, bagaimana membangun pendidikan yang harus punya berbasis karakter dan kehadapan. Itu juga sebenarnya kemarin agak lepas ya dalam diskusi-diskusi itu. Supaya arah pendidikan itu. Itu kemarin disinggung di budayanya ya. Kan ada kebudayaan juga. Makanya Pak Anies ingin membuat kementerian kebudayaan. Yang lepas dari itu ya. Nah tapi sebenarnya gini ya. Saya kan bapak saya guru, ibu saya guru. Jadi saya tahu persis waktu kecil saya ini belajar matematika itu dari ibu saya. Guru ya. Dan saya itu di SD, SMP, SMA itu tidak pernah bimbel. Bimbingan belajar. Karena apa? Karena guru-gurunya itu adalah guru-guru yang dedicated. Satu dedicated ya waktu itu ya. Betul-betul cinta pada bidangnya itu sebagai guru. Yang kedua dia itu betul-betul punya kapasitas sebagai guru. Jadi kalau dia guru matematik ya pasti dijago. Guru sejarah jago, guru bahasa jago misalnya seperti itu. Nah ini penting karena apa? Semua negara maju. Itu pasti gurunya duluan dikasih kesejahteraan. Baik di Eropa, di Inggris terutama. Kalau Inggris itu setahu saya guru matematik itu gantian paling besar. Bisa lebih besar daripada orang CEO atau apa di sana ya. Itu guru matematik dijaga mereka. Nah di Belanda juga sama ya. Yang saya tahu saya mengerti pendidikan di Belanda. Nah maksud saya itu artinya ya ketika Pak Anies menukik pada guru ini. Maka ini nanti problem akan selesai. Bagaimana ceritanya gini Pak? Sekarang hampir semua orang miskin tidak bisa masuk ke universitas. Bahkan kadang-kadang dia sudah kalah duluan tidak bisa masuk ke SMA yang bagus. Bahkan kadang-kadang dia tidak bisa masuk ke SMP yang bagus. Karena apa? Karena ini sudah mata rantai. Kalau kita tidak ikut bimbel-bimbel yang mahal. Bimbingan belajar yang mahal. Guru-guru privat yang mahal. Ini kita sudah, anak-anak itu sudah tumbang duluan. Di negara-negara maju, misalkan di Belanda. Tidak ada istilah bimbel itu, tidak ada. Tidak ada istilah namanya guru-guru privat itu, tidak ada. Kenapa? Karena negara menyediakan guru-guru unggul itu cukup di sekolah. Sehingga apa? Sehingga kalaupun kita harus bayar di sekolah itu. Tidak perlu bayar lagi di tempat lain. Apalagi kalau Indonesia melakukan sistem gratis pendidikan 9 tahun. Iya kan? Berarti kan sudah dapat guru-guru yang bagus, yang terlatih, yang hebat. Bagaimana negara berkembang? Kalau kita kembali ke tahun 2010 misalnya, di Cina. Ya Cina itu kan bagaimana dia mengejar negara-negara maju itu. Hujianto, kalau gak salah Hujianto dulu presidennya Cina itu. Dia melakukan gerakan melarang seluruh bimbel-bimbel. Dia larang. Ruang guru, ruang guru, apa itu kan. Bimbel-bimbel fasilitasi APBN tuh. Fasilitasi APBN. Gak ada. Gak boleh lagi. Jadi Cina itu meniru Eropa-Eropa welfare state itu. Bagaimana gurunya yang disejahterain. Bukan bimbel-bimbel itu, bukan private-private itu. Mungkin gak perlu spek ekstrim sana, ya silahkan. Tapi yang jelas itu, itu pilihannya pilihan yang tepat. Jadi kalau semua guru sejahtera, maka institusi pendidikan itu cukup untuk membuat anak-anak kita itu jadi pinter. Kalau anak-anak kita menjadi pinter, maka dia bisa orang miskin. Bisa menjadi dokter pada akhirnya. Orang miskin bisa menjadi insinyur. Orang miskin bisa menjadi lawyer. Lawyer, dan lain-lain. Dia melakukan mobilisasi vertikal itu hanya melalui pendidikan. Proses mobilisasi vertikal terjadi. Kalau di isu kesehatan tuh saya merasa agak miris loh. Sebelum saya masuk ke sana. Jadi gini, sebenarnya Seri Mulyani Indrawati ini, Menteri Keuangan. Dan teman-teman yang si Profesor Muhammad Iksan dan lain-lain di UI itu. Itu sudah melakukan penelitian tentang human capital. Dirilis akhir Desember 2021. Cuman banyak publik gak baca itu. Kebetulan saya baca, saya kaget pas baca. Ini kalau ada Seri Mulyani Indrawati saya ingin. Kan namanya gak beda kan pasti sama sama Menteri Keuangan ini kan. UI, FE, IB, UI. Saya baca dong serius saya. Intinya mereka itu menemukan. Indonesia ini sudah tidak. Sudah mengabaikan isu human capital ini. Hampir 20 tahun. Coba bayangin ya. 20 tahun lebih bangsa ini. Berarti 10 tahun Pak Jokowi, 10 tahun Pak SBI ya. Ya, itu penelitian. Itu penelitian itu boleh dicek Desember 2021. Human capital. Pahal kunci sebuah bangsa besar itu. Kita bandingkan dengan Korea Selatan. Yang 9 kali lipat dari kita dalam sisi kesejahteraan manusianya. Ya, 2 kali lipat Malaysia. Mereka itu kuncinya di human capital. Ya, dulu tahun-tahun 70 Indonesia sama Malaysia itu. Mereka kalah sama kita. Karena kita ya, guru-guru kita yang terbang ke Malaysia ngajarin mereka gitu. Tapi mereka konsentrasi terus di human capital itu. Di sistem pendidikan. Di membuat orang-orang pinter. Tidak boleh membuat orang itu tidak sekolah dan lain-lain. Akhirnya sekarang Malaysia jauh di atas kita. Korea Selatan udah 9 kali lebih tinggi dari kita. Nah, jadi dunia pendidikan ini. Itu harus jadi kunci sukses. Ya, harus jadi keyword. Ya, harus jadi focal point daripada siapapun yang mau menjadi presiden ke depan. Dan insya Allah saya melihat bahwa yang paham soal diskusi pendidikan ini. Secara komprehensif. Karena dia guru, dia orang akademis dan lain-lain. Itu paling ini Pak Anies Baswedan itu. Oke, saya gak kesehatan saya lari dulu ke pendidikan. Di luar sana sekarang hampir lebih dari 25 perguruan tinggi bersama-sama BEM itu menyatakan protes. Iya, iya. Kepada pemerintahan. Iya. Ada banyak petisi muncul. UI udah kemukakan itu. ITB kemukakan, IPB mengemukakan. Setelah Pak Jokowi menyatakan bahwa dia akan berkampanye dan berfihak. Iya, iya. Ini kan isunya selama ini pendidikan kita. Iya. Itu kan bungkam. Tiba-tiba kemudian ada apa namanya. Semangat untuk kembali kepada hitoknya. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Ada apa sebenarnya gejala ini? Iya, saya kan kebetulan pernah di podcast juga dengan Profesor Kunchoro. Profesor Kunchoro ini UGM yang pertama sekali menginisiasi petisi bulak sumur kemarin. Beberapa, dua minggu lalu mungkin. Jadi saya melihat bagaimana luar biasanya orang-orang ini. Mungkin saya udah tua, mereka lebih tua lagi ya. Profesor-profesor ini akhirnya menemukan jati dirinya. Setelah sekian lama refleksi. Akhirnya mengutuk Jokowi ini untuk tobat. Karena Jokowi ini sudah melenceng begitu jauh akan membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Jadi dalam kajian-kajian mereka, waktu saya di podcast saya tanya. Seberapa dalam mereka melakukan kajian itu? Mereka cukup dalam. Melakukan kajian-kajian terhadap pemerintahan Jokowi ini soal demokrasi. Itu bukan karena membersihkan dosa ya? Itu urusan lain. Bisa aja orang pertombatan namanya. Kan bisa aja. Tapi kita mengapresiasi better late than never. Saya selalu gitu. Lihat orang itu saya gak mau. Waktu dulu saya kritik Jokowi, lu ketawa-ketawa aja. Saya di penjara sama Jokowi, lu ketawa-ketawa. Saya gak mau. Siapapun yang datang belakangan bilang dia itu anti-Jokowi. Anti-rejim Jokowi. Anti-politik dinasti Jokowi. Saya alhamdulillah. Ya buat saya artinya kebenaran yang saya suarakan dulu. Akhirnya dibenarkan lagi oleh mereka. Jadi Profesor Kuncoro dan teman-teman ini. Ini kan sebenarnya kampus tertua di Indonesia. Kampus Gajah Madani. Dalam petisi bulak sumurnya itu. Dia minta Jokowi kembali ke konstitusi. Kembali kepada demokrasi yang benar. Kembali kepada cita-cita kejahteraan rakyat. Dan keadilan sosial. Itu poin-poin yang saya baca dari petisi mereka. Dan gelombang ini diikutin. Tidak gancam-macam. Karena semua kampus sekarang. Baik UIN, Kalijaga ya. Di Yogyakarta UII. Kemudian disini. Hari ini kampus saya. Saya kebutuhan dosen di Ulus Muhammad Diyakarta. Itu hari ini. Saya alumni dari ITB. Hari ini juga ITB profesornya. 129 profesor kalau gak salah. Dari ITB. Di antara dibungkam. Dibungkam, dibungkam. Mereka keluar juga. Artinya keberanian mereka muncul. Bahwa inilah saatnya. Kampus itu sebagai pusat kebenaran. Ya kan? Center of the truth. Center of the excellence. Kalau dia tidak bisa menjadi center of the truth. Center of the excellence. Dia tidak berani nyuaranya. Emang lu apa? Untuk apa kita bicara soal pendidikan? Pendidikan itu kan tadi yang Pak Mas Bambang bilang. Lu cintakan orang pinter. Tapi orang berkarakter juga. Kalau orang gak berkarakter. Dia akan menjadi penjahat. Dia menjadi orang pinter tapi penjahat. Iya kan? Tapi kalau orang pinter berkarakter. Maka dia akan menjadi orang yang membangun negerinya. Jadi sebenarnya suara-suara kampus ini. Sebagai simbol daripada. Apa namanya itu. Simbol daripada. Kebenaran. Kampus ini kan simbol kebenaran. Jadi kalau kita percaya. Pada saintifik. Pada knowledge. Ilmu pengetahuan. Maka kita harus percaya bahwa kampus-kampus itu lah. Sumber daripada kebenaran. Lihat cek di. Saya kirim tuh. Di. Daftar kampus ya. Coba tuh. Daftar kampus tuh. Itu yang tiru. Nah nih. Ada berapa disituin? Di catatan saya. Hah? Sampai kemarin ya? Iya. Sampai kemarin 29. Ya. ITB hari ini. Ya. ITB hari ini. UMJ hari ini. Itu udah masuk UIN Kalijaga belum? Kayaknya belum. Belum. Yang terakhir tuh Universitas Sriwijaya Palembang. Ya. Sekarang berarti udah 30-an kan. 30-an di kampus. 30-an ini. Dan mereka kayak di Gajah Mada kan sebenernya bersekutu juga. Berkoalisi juga dengan BEM-nya. Kalau gak salah kan. Karena ada Gilbran. Ya tapi ini beyond itu. Karena itu kalau udah profesor-profesornya itu. Baik. Orang yang hidupnya itu di dunia Menara Gading selama ini. Riset demi riset. Riset demi riset. Sekarang mereka keluar dari Menara Gadingnya. Ya kan. Dia bilang riset ini saya riset untuk. Talking about the truth. Talking about morality. Talking about se-apa. Janji-janji. Kepada publik. Universiti ini pengabdian masyarakat. Nah. Ini yang mereka suarakan. Mas Bambang hari ini. Jadi menurut saya ini yang membuat Jokowi takut. Ya kalau Jokowi ini gak akan takut. Dengan mahasiswa pun dia gak takut. Ya karena apa? Karena mahasiswa ini sebagian daripada truth tadi. Sebagian daripada moral. Tapi ketika dosen-dosennya. Ya misalnya ketika profesor apa. Haris Kristus Tih. 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 Yang memimpin deklarasi di UI. Dan dia dikecam orang sebagai politik partisan. Dia bilang. No no no. Dia bilang. Saya udah di top of the hill. Dia bilang. Saya sudah di situ. Jangan kamu pikir saya mau cari apa-apa. Ini saya cuma menyuarakan kebenaran. Ya. Itu juga ketika misalkan dituduh Pak Profesor Kuncoroni. Sebagai pendukung ganjar. Dia ketawa. Lihat ada yang jenggor saya. Dia bilang. Jenggor saya ini aja. Orang nuduh saya kandrun. Dia bilang. Saya bukan pendukung ganjar. Saya ini hanya dukung kebenaran. Jadi maksud saya adalah. Jangan lagi disepilihkan yang gini-gini. Dan saya pikir. Ini Pak Jokowi. Ketakutan juga. Sehingga dia itu istana. Habis itu. Memberikan satu rilis. Bahwa Pak Jokowi. Pak Jokowi. Tidak akan kampanye. Coba lihat. Dapatnya si itu. Pak Muldoko. Aku udah kirim tuh. Pak Muldoko di. Ngomong apa Pak Muldoko? Ini kamu harus denger nih Pak Muldoko. Yuk lihat. Kita dengerin dulu nih. Pak Muldoko ini. Kone katanya seorang profesor. Mungkin pintar begitu. Tetapi. Gupanya gedein. Sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan. Orang pintar. Tidak punya hati. Ya robot itu. Disebut profesor-profesor robot. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu. Ada yang. Ini ngancam dia disini. Tugas yang melekat di kepala setelah presiden adalah. Menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi. Jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu. Saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang. Tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Oke, cukup. Terserah. Ya, kalau usul saya sih. Pak Muldoko ini kan mengkritik profesor-profesornya di UI kan. Dia kan dokter dari UI. Dia kan menyepilikan itu. Jadi saya berharap kepada Universitas Indonesia. Profesor-profesornya ini. Mencabut aja gelar doktornya Muldoko. Oh dokter kehormatan dia? Enggak, dia dokter benar. Oh dokter benar? Ya enggak tahu apa dia buat sendiri ya. Ya disertasinya saya enggak tahu. Tapi saya pikir dia harus dicabut itu dokternya. Karena dia enggak mengerti tridharma perguruan tinggi. Ya tridharma perguruan tinggi itu ada nomor tiganya itu pengabdian masyarakat. Jadi dalam konteks ini dia melarang orang melakukan tridharma perguruan tinggi. Ya Pak Muldoko ini. Makanya menurut saya sebaiknya UI harus mereview gelar doktornya dia harus dicabut. Ya usul saya. Usulnya kan boleh usul dong. Iya cuman kalau orang berbeda pendapat terus kemudian kau cabut terus apa bedanya nanti UI dengan Pak Muldoko. Bukan karena dia menghina perguruan tinggi kan. Enggak boleh dong. Kan dia dapat dokternya dari perguruan tinggi. Dia bukan hanya menghina mengancam. Iya makanya kemudian mengancam lagi. Ya kan kecuali dia dapat dokternya dari gorong-gorong ya oke lah. Atau ijasa palsu kan. Tapi kalau dia ijasa asli. Ya dia harus tahu memang perguruan tinggi itu ya itu. Kalau Anda masuk ke UI ngambil doktor. Ya berarti Anda ngerti bahwa ya itulah kampus itu. Kampus itu bukan orang yang apa namanya yang apa istilah Pak Muldoko tadi. Apa namanya. Di remut kontrol. Di remut kontrol atau apa. Enggak. Kampus itu justru mereka itu orang-orang yang ini yang bebas kepentingan. Kebebasan mimbar untuk menyatakan pendapatnya. Betul. Kebebasan mimbar menyatakan pendapat. Jadi Pak Muldoko ini memang tidak kompetibel untuk demokrasi. Memang gak apa-apa. Dia cocoknya sama pemerintahan Jokowi. Berarti mengatakan saya seorang Prancis. Iya itu kan bahasa-bahasa orde baru lah. Zaman dulu sih biasa orang gitu. Saya mau loncat sedikit nih. Hen tadi ada informasi. Ketua KPU kita kena lagi tuh. DKPP putuskan ketua KPU Hasim Asyari melanggar kode etik soal pendaftaran Gibran. Ya itulah sebenarnya kan udah saya sebutkan Pak Anies itu dua kali bicara soal etik pada debat Capres yang pertama dan kedua dia dulu dengan Capres lainnya. Nah sebenarnya memang etik ini udah jelas kok. Bahwa ini pasangan Prabowo Gibran ini cacat etik. Ya cacat moral etik. Udah jelas kan diperkuat lagi oleh DKPP. Jadi ada dua nih pelanggaran etik nih. Pelanggaran etik MKMK. Yang dilakukan oleh Pak Ketua MK. Ketua KPK. Sekarang Ketua KPU. Yang dia tidak membuat PKPU dulu. Dengan PKPU lama dia tiba-tiba menerima pendaftaran Prabowo dan Gibran. Kan itu inti daripada persoalan ini kan. Ini Pak Bambang, Mas Bambang sebagai ahli hukum mungkin salah gak saya itu? Iya kan? Iya kan? Dia tidak merevisi dulu kan. Harusnya dibuatlah peraturan KPU dulu. Yang baru. Sebagai dasar untuk menindaklanjuti putusan. MK itu. Dia hanya mengirim surut dinas. Iya. Dan itu melanggar regling. Melanggar keuntuan kemacara itu. Iya kan? Melanggar hukum kan ini. Melanggar hukum. Yang bahwa kemudian DKPP tidak menganulir Prabowo dan Gibran. Ini oke lah. Tapi kan semua rakyat Indonesia sudah dikasih tau. Ini secara etika, secara moral. Ini cacat moral nih. Iya kan? Jokowi cacat moral. Pasangan Prabowo-Gibran ini cacat moral. Ini kan semua rakyat udah tau. Inilah yang kemudian kalau dikaitkan tadi dengan kampus-kampus. Menurut saya kampus-kampus itu tidak akan bergerak. Kalau tidak ada peristiwa ini. Ini salah satu alasan kenapa kampus bergerak. Ini pemicu, ini pemicu ini. Karena orang itu udah gak kuat. Meskipun dia profesor-profesor itu selama ini dia cuma di dalam kampus. Dia berpikir untuk bangsanya. Dia riset untuk bangsanya. Bukan seperti kata Muldoko tadi. Asal tau dia gajinya gak segede gaji orang-orang yang di luar kampus ya. Gaji profesor kecil-kecil. Tapi dia pengabdian, pengabdian, pengabdian. Eh sekarang dia terbangun. Kok aku ini tiap hari berpikir bagaimana memajukan Indonesia. Membuat mencetak sarjana-sarjana. Mencetak dokter-dokter sampai seluruh daerah. Eh tiba-tiba kok negaranya mau hancur. Gak ada moral lagi. Ini menurut saya membuat mereka kampus-kampus bergerak. Soal etika ini. Sebenarnya dari sini muncul tiga isu loh. Isu yang pertama. Kalau ketua KPU dianggap melanggar etik. Apakah produk yang dihasilkannya. Itu juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakannya bisa dikualifikasi perbuatan melawan hukum gak. Sehingga produknya bisa dipersoalkan atau tidak. Itu isu pertama. Terus yang kedua. Ini ketua KPU ini udah pernah mendapatkan peringatan terakhir bos. Udah SP3 nih. Kalau dia melanggar etik lagi harusnya dicobot nih bos. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya. Hukumannya apakah dia sekedar melanggar etik. Atau kalau sudah melanggar etik berkali-kali kayak residivis. Harusnya dia tak pantas lagi menjadi ketua KPU. Itu kedua. Ketiga jangan-jangan kalau ini tidak bisa dilaksanakan. DKPP nya juga sekaligus melanggar etik. Jadi ada tiga pelanggaran etik. Satu ketua MK. Dua ketua KPU. Tiga ketua DKPP. Ya saya pikir Mas Bambang gak sebagai pendekar tegaknya hukum di Indonesia sekian lama. Itu lebih tahu dari saya ya. Ini sebetulnya. Pakar hukum. Ketua KPU bisa dipecat karena tiga kali terbukti langgar kode etik. Ya ini ada pelanggaran moral juga. Moralitas pribadi dan lain-lain. Karena sebenarnya ini kan udah carut-marut maksud saya. Udah ngeri nih. Sebenarnya ini. Kalau orang kayak saya ini sebenarnya pengennya revolusi sosial. Ya cuman karena saya ini masuk di dunia elektoral sebagai jubirnya Anies. Ya saya tuh gak ikut-ikutan lagi petisi 100 ya. Setiap diundang petisi 100. Aduh nama saya kan awal-awal disitu. Tapi ketika saya masuk di dalam elektoral ya udahlah. Tapi saya pikir begini. Inilah memang kita khawatir. Bahwa pada akhirnya ini kecurangan-kecurangan tuh akan dilakukan. Kenapa? Karena udah dimulai dengan cacat moral tadi. Ya anak haram konstitusi. Masuk pada permainan. Misalnya kayak gitu. Ini kan udah mendasar ya. Nah mudah-mudahan gerakan rakyat ini ya. Kemarin Ibu Megawati kan sudah mengultimatum. Agar tentara dan polisi jangan ikut-ikutan. Nah saya kemudian hari ini ngasih statement. Ibu Megawati juga kasih ultimatum. Kepada Bin, kepada Jaksa Agung. Dan kepada Menteri Kehakiman. Yang dibawa dia juga untuk jangan macam-macam. Jadi apa self-awareness. Itu artinya mulailah jadi teladan ya kan. Nah kemudian di kelompok-kelompok lain. Coba lah kita ini semuanya tuh menahan diri. Jangan sampai mempolitisasi kekuasaan. Sehingga tidak ketemu nih pemimpin yang benar tuh siapa nantinya. 4 Februari kemarin sudah debat terakhir. 10 Februari akan jadi kampanye terakhir. Sebelum 14 Februari. Tapi kemudian pengamat mengatakan gini. Kode Anies jadi presiden. Ini karena Anies pakaian kemarin yang satu-satunya pake dasi cuman ini kan. Itu di ujung itu. Pengamat muda menilai Anies sangat siap untuk dilantai sebagai pemimpin negara. Padahal kan kalau ngeliat bajunya ganjar juga tuh kan wah fashionable banget. Di setiap debat dia ganti-ganti terus. Jadi yang tak pernah ganti-ganti baju ya Prabowo Gibran. Artinya konsisten. Konservatif dengan bajunya itu. Kalau ganjar tuh fashionable banget ganti-ganti. Anies ganti juga. Tapi pake dasi terakhir. Terakhir pake dasi. Sebelumnya pake ini. Pake apa namanya jazz aja. Sedari awal ini salah satu pengamat. Sedari awal calon presiden nomor 1 konsisten memakai jazz. Dan kali ini mereka tampil lebih rapi dengan memakai jazz dan dasi. Jadi mereka konsisten memposisikan dirinya sebagai negarawan. Yang selevel dengan pejabat maupun presiden-presiden negara lain. Apa komentar? Ya memang kan ada standar-standar internasional. Yang memang harus kita tetap perlihatkan. Kalau kita mau jadi pemimpin atau presiden dalam hal ini. Jadi Pak Anies itu dengan memakai jazz itu. Ya memakai dasi. Itu memang pasti itulah simbol-simbol dimana seorang pemimpin negara itu. Memang begitu nantinya. Karena dia akan dealing kan. Bukan dia sendiri kan. Dia tidak terosolasi. Kalau dia mau ketemu dengan NATO. Mau ketemu di BBB. Mau ketemu di mana-mana kan gitu. Walaupun ada tren baru pemimpin-pemimpin di dunia itu. Yang mulai pakai apa sederhana ya. Apa namanya causal dress. Tapi secara umum masih tetap pakai jazz itu. Itu saya mengapresiasi sekali. Oke. Inilah cara kita menghargai kewarasan. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.